Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman Bertemu lagi di Mamsuri Kitchen Channel Di video kali ini Saya akan berbagi resep Kue gabin tape Atau sandwich tape goreng Ya teman-teman Memasak dengan bahan seadanya Tapi hasilnya bisa maksimal Teman-teman Nah penasaran kan cara buatnya Yuk kita simak videonya Sampai selesai ya Jangan lupa like dan subscribe ya Hasilnya seperti ini teman-teman Matang hingga ke dalam Dan crispy di luar loh Langsung saja kita simak Bahan-bahannya Seperti yang terlihat Di layar ya teman-teman 330 gram tape singkong Yang sudah dibuang serotnya Kemudian 3 sendok makan Gula pasir Seperempat sendok teh garam Seperempat sendok teh vanili Kemudian Kemudian 3 sendok makan Tepung terigu All purpose ya teman-teman Boleh memakai Merk apa saja Terakhir 2 sendok makan Susu kental manis Nah disini Saya tidak menambahkan air ya teman-teman Karena tape-nya Kebetulan sudah cukup berair Jadi tidak perlu menambahkan air Tapi jika teman-teman Mau adonannya Sedikit agak lembek Boleh ditambahkan sedikit air ya Tapi jangan terlalu banyak Nah semua bahan Sudah dimasukkan Kemudian kita aduk Seperti ini Aduk sampai rata ya teman-teman Setelah bahan tercampur rata Seperti ini Kita sisihkan ya teman-teman Nah kemudian Kita siapkan biskuit Biskuit kebetulan Kalau di jepang Adanya hanya biskuit Ini ya teman-teman Saya menggunakan Biskuit cracker Seperti ini Untuk teman-teman di Indonesia Mungkin bisa menggunakan Biskuit merek air Nah mungkin itu lebih bagus ya teman-teman Nah karena bentuknya memanjang Seperti ini Untuk mempercantik Satu biskuit Saya bagi dia Seperti ini teman-teman Nah kemudian Kita isi Kurang lebih Satu sendok makan Kemudian Kita lipat Dan kita rapihkan Bagian sisinya Seperti ini Seperti membuat sandwich Ya teman-teman Nah kita tambahkan Kemudian rapihkan Setiap sisinya Seperti ini Lakukan hingga selesai Ya teman-teman Kemudian Selain itu Kita sambil Panaskan minyak ya teman-teman Setelah minyak panas Kita masukkan Adonan Dan jangan lupa Kecilkan api Goreng dengan api kecil Cenderung sedang Supaya matang Hingga ke dalam Nah sudah matang Seperti ini teman-teman Kita angkat Dan tiriskan minyaknya Nah hasilnya seperti ini Cocok untuk teman Minum teh atau minum kopi ya teman-teman Terima kasih telah menyaksikan video kami hingga selesai Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!